Halo ibu-ibu yang cantik mas-mas yang ganteng Assalamualaikum ketemu lagi dengan channel kami Masak Yuk hari ini dapur mama bay mau membuat tongseng daging kurban ini bahan pertama kita siapkan daging yang sudah dipotong kecil-kecil dengan nanti dilumuri dengan lemon juice atau jeruk nipis kita siapkan bawang merah putih potong bawang merah putih potong kita perlu kecap sedikit daun bawang nanti buat taburan sesudah daging lunak ini kaldu garam sedikit santan bawang bombe tomat hijau atau tomat merah campur kita pakai cabai rawit bulat nanti dimasukin daun jeruk salam langkuas kunyit jahe serai gula merah secukupnya bawang putih agak banyak dan juga bawang merah agak banyak sekarang saya akan mulai menumbuk atau mengerus ini bumbu yang kita mau haluskan lada makmiri ibu ibu yang cantik lada makmiri kita haluskan nanti bunga lawang atau kayu manis atau cengkeh boleh dimasukkan gitu aja gak pakai digerus juga boleh ini sudah halus kita pepehkan kemeri ini tongseng jawa ya bu ya ini resep tongseng jawa daerah solo mungkin ada yang membuat tongseng tapi lain-lain daerah mungkin beda ini sudah halus bumbu lada dan juga kemeri saya akan menambahkan kunyit sepotong jahe apabila ibu ibu mau blender silahkan di blender juga lebih cepat kita tambahkan garam karena saya akan menumbuk bawang merah bawang putih jadi saya membutuhkan garam bawang merah bawang putih secukupnya apabila dagingnya banyak berarti ibu membutuhkan banyak ibu-ibu yang cantik ini rupanya bumbu yang saya tumbuk sudah halus jadi kita akan memasukkan ini sudah saya persiapkan penggorengan berisi minyak panas ini saya akan masukkan bawang merah bawang putih potong ditumis supaya lebih sedap dan juga kita mau menambahkan bombe ini bombe kesukaan saya jadi masaknya saya selalu pakai bombe kita sambil menyiapkan atau merapikan bumbu yang sudah saya haluskan ini kalau tongseng ini ya ibu-ibu ya pakai santan juga boleh enggak juga enggak apa-apa selera masing-masing tongseng itu ada yang cukup dengan kecap dan tidak memerlukan santan sama kemiri tapi ini saya pakai tongseng yang memerlukan santan dan juga kemiri kunyit enggak pakai pun juga enggak apa-apa monggo silahkan sekarang kita akan memasukkan bumbu yang sudah kita haluskan kita numisnya lebih lama ini lengkuas ya ibu-ibu ya yang sudah saya pipihkan kita tunggu sejenak ini sudah kelihatan harum sekarang salam masuk serai yang sudah dipitihkan atau dimemarkan kita masukin daun jeruk seperlunya apa boleh ibu lebih demen daun jeruk boleh tambahin lagi ini bumbu rempah-rempah yang tadi saya bilang ada peka atau bunga lawang kapu logo kayu manis dan juga tengkeh ini saya masukkan sebenarnya ada yang sudah halus ya bu yang itu sudah pakai sasetan itu sudah dihaluskan apabila ibu mau masukkan yang halus sudah ada sekarang kita akan memasukkan daging yang tadi sudah dipersiapkan ini akan ini akan saya taruhin lemon juice atau itu jeruk nipis bisa asam jawa juga bisa lera kita akan memasukkan daging yang sudah dibersihkan dan dan daging lumuri lemon ini daging urban lebaran lebaran idul aksa daripada kita bingung-bingung membuat masakan daging diapain diapain ini inisiatif bikin tongseng ya isi itu di rumah tongseng daging kambing atau daging sapi kita masakan sebisit palgu tambahkan garam sebisit kita membutuhkan gula merah secukupnya tomat bijo tomat merahnya agak beratangan ya itu ya daging sapi itu ada yang kiranya empuk ada yang alat juga ada tergantung sapinya kalau sapi masin juga biasanya empuk kita akan menambahkan sabi rawit gula nanti sesudah matang kadangkali ada yang mau letuk di keluarga kami soalnya duian pedas atau berani pedas sudah wangi baunya sudah sedap banyak pedas apabila ada yang suka pedas berarti kita menambahkan sabi giling yang tadi saya udah giling lebih awal supaya mempercepat waktu ya si yang cantik di rumah ini saya tambahkan sabi giling tidak pun tidak apa-apa ibu-ibu yang cantik ini rupanya bumbu sudah masuk dan daging sudah setengah matang daging sudah setengah matang ini saya akan menambahkan sedikit santan kental selera ya bu ya mau pakai ini monggo enggak enggak apa-apa syukur-syukur kalau ada kuah gulai boleh ditambahkan dengan air kuah gulai lebih enak lagi dan juga tambahkan pecap secukupnya kira-kira 2 sendok 3 sendok tomat merah kita masukkan ini masak bagiannya kira-kira 30 menit tapi kalau ibu-ibu kadar keempukannya lebih pengen empuk lagi lebih lama silahkan terserah ibu-ibu yang di rumah ini sekedar contoh dari mamabai daun bawang cabai potong gede yang tidak pedas baunya udah enak banget pasti ibu-ibu cocok cocok dengan resep saya ini mudah-mudahan pada membuat tongseng ala mamabai dan juga cocok dengan resep ala mamabai kurang pekat dikit tambahkan lagi selera kita kita tunggu sejenak dan kita tutup sebentar ibu-ibu yang cantik di rumah ini rupanya daging udah 30 menit udah mulai empuk ini udah saya mau masukin yang terakhir kita masukin dengan kol yang udah dipotong udah dicuci bersih dan juga kita tambahkan sedikit bawang goreng kesukaan saya ini sesudah kolnya mulai layuk kita matikan apinya atau kompor tung saing alam mamabai sudah jadi silahkan ibu-ibu yang cantik di rumah mencoba dan mempraktekan pasti rasanya rasat banget baunya udah enak banget ibu kalau kol bau air panas aja udah langsung mateng bu udah layuk kol sekarang mau saya sajikan di meja makan keluarga kita matikan apinya sekarang kita mau menyajikan tongseng daging kurban idul atkah sudah jadi pasti rasanya hmm enak banget bumbu rempah rempah menggoda selera bener ini ibu-ibu yang cantik ini dagingnya tomatnya dan juga kita mau mengambil daun jeruk daun jeruknya daun jeruk kita ambil dan kita akan menaburin bawang goreng silahkan mencoba ibu-ibu yang cantik di rumah tongseng ala mamabai daging kurban sudah jadi silahkan ibu-ibu yang cantik mas-mas yang ganteng mencoba dan mempraktekkan pasti rasanya hmm enak banget pokoknya maknyos silahkan mencoba daun wassalamualaikum selamat mencoba selamat mencoba